channel saya dan KSN berisi matematika SD, SMP, SMA, SIPA SD, Fisika SMP, SMA, materi OSN, SD, dan soal anak-anakku peserta KSN peserta tingkat provinsi dalam kesempatan ini Bapak punya soal yang cukup bagus dari seorang guru Bici Bubur Bapak sebutin aja namanya Buburni nah Bapak akan buat pembahasannya juga mudah-mudahan ini bisa membantu kalian nah soal yang pertama itu nah perhatikan gambar berikut bangunan di atas memiliki berat yang sama yang ditanyakan urutan bangunan yang memiliki tekanan terbesar hingga terkecil adalah berapa jadi soal nomor satu ini berkaitan dengan tekanan kita tahu di fisika itu yang namanya tekanan ada tiga ada tekanan zat padat, zat cair, dan gas nah insya Allah dalam kesempatan nanti Bapak akan buat materi khusus mekanika di dalamnya ada tekanan Bapak uraikan zat padat bagaimana cair dan gas itu seperti apa nah berkaitan dengan soal nomor satu ini karena ini bentuknya balok berarti tekanan pada zat padat kita lihat nah bagaimana tekanan zat padat nah misal ini ada suatu balok nah maka tekanan itu dirumuskan dengan bahwa P sama dengan F per A dimana F nya itu gayanya nah A nya itu luas luasnya itu luas yang mana ini nih luas yang paling bawah nah itu ya nah yang mana P itu tekanan satuannya Newton per meter persegi atau satuannya itu bisa juga dalam pascal nah kita lihat soal nomor satu ini nah bahwa disana disebutkan bahwa memiliki berat yang sama berat yang sama berarti F nya setiap benda itu sama gitu ya kan nah gaya beratnya sama nah sedangkan perhatikan bawahnya bawahnya itu luasnya itu berbeda-beda nah untuk benda yang satu ini luasnya adalah 12 nah 12 itu 4 kali 3 untuk benda 2 luasnya itu 15 5 kali 3 ini luas paling bawah untuk benda yang ketiga itu 25 dikali 4 gitu ya nah sedangkan sedangkan lihat persamaan atau rumus tekanan itu adalah berbanding terbalik dengan A nya ya P dengan A berbanding terbalik ini artinya apa jika luasnya itu besar maka P nya itu kecil dan sebaliknya jika A nya itu kecil maka P nya besar karena disini yang ditanya adalah tekanan terbesar hingga terkecil nah lihat aja tekanan yang terbesar itu mana tekanan terbesar itu yang A nya kecil mana yang A nya kecil tidak lain adalah yang ini yang 12 gitu ya inilah tekanan yang paling besar yang A nya kecil nah tekanan yang kecil A nya yang besar yaitu 20 nah jadi jawabannya nomor 1 itu adalah dari yang besar hingga yang terkecil adalah A mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya oke bakal lanjutkan soal nomor 2 nah soal nomor 2 itu perhatikan gambar tuas berikut untuk menahan beban sebesar 600 newton agar berada pada posisi seimbang berapakah besar gaya yang harus diberikan nah ini masuknya itu dalam mekanika bab keseimbangan benda tegar nah di dalam masuk ke dalam materi SD nya itu namanya itu pesawat sederhana nah pesawat sederhana yang masuk ke dalam bab tuas gitu ya nah di dalam fisikanya itu yang namanya keseimbangan benda tegar itu syaratnya tau sama dengan ini persamaannya itu tau sama dengan F cross D nah secara matematikanya karena ini cross nya itu nanti F dikali D dengan catatan F dikali D itu harus tegak lurus nah ini kalau permasalahannya itu lebih kompleks jika membentuk sudut nah tapi karena ini soal SD maka pesawat sederhana kan kalian sudah belajar sama guru kelas di apa namanya di tematik pesawat sederhana kan jenisnya ada 1, 2, dan 3 nah jenis nah jenis 1 itu kan titik tumpunya di tengah jenis 2 titik bebannya di tengah jenis 3 titik puasanya di tengah dengan persamaan F kali LK sama dengan W kali LB yang mana F nya itu force satuannya Newton W itu weight berat satuannya Newton juga yang mana LK itu lengan beban LB lengan kuasa LK itu jarak F ke titik tumpu LB adalah jarak W ke titik tumpu berdasarkan persamaan ini kita lihat soal yang ini nah kita lihat inilah titik tumpunya nah kemudian inilah titik bebannya dan dan inilah titik kuasanya berapakah LK nya LK itu kan tadi jarak F ke titik tumpu berarti ini F ke titik tumpu ini nah inilah LK nya LK nya berapa 1 setengah ditambah setengah 2 nah sedangkan LB nya itu dari W jarak beban ke titik tumpu berapa LB nya itu setengah maka dengan persamaan yang ada LB nya setengah LK nya 2 W nya itu 600 didapat F nya itu adalah 600 kali setengah dibagi 2 hasilnya 150 Newton nah mudah-mudahan soal nomor 2 pun kalian masih bisa memahaminya kita lanjut bagaimana untuk soal yang ketiga nah untuk soal yang ketiga soal yang ketiga disebutkan disana sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter seperti pada gambar nah jika masa bola adalah 3 kilogram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat seharusnya ada kuadratnya gitu ya maka perbandingan energi kinetik di posisi B dan energi potensial di titik A nah ini masih ke dalam bab mekanika yaitu GLB lebih tepatnya itu adalah GJB yaitu gerak jatuh bebas maka disini berlaku hukum kekekalan energi mekanik yang mana energi mekanik itu sendiri adalah energi potensial ditambah energi kinetik nah kapan berlakunya energi mekanik kekekalan itu berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini ini kan sistemnya nah gaya luar yang biasa bekerja pada sistem ini adalah gaya gesek gaya dorong atau gaya tarik nah di dalam sini gaya gesek udara itu diabaikan maka berlakulah hukum kekekalan energi mekanik di setiap titik itu sama nah dengan konsep ini maka kan energi potensial kan rumusnya MGH energi kinetik setengah MV kuadrat jadi karena berlaku kekekalan energi mekanik energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B nah kalau kita uraikan EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB nah kalau kita buat karena EP nya adalah MGH maka MGHA nah HA itu karena tinggi titik A gitu ya nah EKA 0 nah ini Bapak harus jelaskan kenapa 0 karena di sini sebuah bola jatuh kalau jatuh itu kecepatan awalnya di titik A itu enggak ada makanya di sini dibuatnya itu adalah 0 kemudian MGHB ditambah EKB nah EKB nya itu nanti yang kita cari nah dengan persamaan yang ada nanti ini kita pindahkan ini kan positif pindah ke sini negatif maka persamaannya berubah seperti ini MGHA dikurangi HB nah karena yang ditanya itu adalah perbandingan energi potensial energi kinetik B dengan energi potensial di titik A nah ini jadi EKB per EPA nah EKB nya kan MG dari sini nah EP nya itu adalah MGHA gitu ya nah maka karena MG nya sama kita coret maka yang ada adalah ini maka kalau kita buat HA nya sendiri adalah 5 berapa ini 20 meter sedangkan HB nya itu adalah 5 meter nah jadi 20 dikurangi 5 15 HA nya sendiri 20 maka perbandingannya adalah 3 berbanding 4 nah mudah-mudahan soal 3 pun kamu bisa memahaminya oke kita lanjutkan soal berikutnya nah ini soal nomor keempat seseorang menarik beban seberat 120 Newton menggunakan 2 katrol seperti gambar berikut nah udah gaya yang diperlukan untuk menarik beban itu berapa nah ini pun masih bab mekanika tapi masuknya itu ke dalam dinamika rotasi karena ini materinya adalah OSN nya SD sebenarnya di materi SMA biasa pun soalnya begini cuman cara mengerjakannya itu pakai apa konsep dinamika rotasi nah di SD sebenarnya ada namanya itu pesawat sederhana pesawat sederhananya itu jenisnya adalah jenis katrol gitu ya kan pesawat sederhana itu ada tuas bidang miring dan katrol nah di SD sendiri yang namanya katrol itu ada dua tuh ada katrol tetap ada katrol bergerak nah membedakannya begini mana katrol tetap mana katrol bergerak jika katrolnya itu berputar tapi posisinya diam diam di tempat itulah yang disebut dengan katrol tetap nah jika katrolnya itu bergerak posisinya bisa naik turun bisa kanan kiri nah itu namanya katrol bergerak nah dari soal dari gambar soal ini dari gambar ini pada saat orang ini narik ya kan katrol ini kan diim aja berarti ini termasuk katrol tetap sedangkan pada saat ini ditarik beban itu ngangkat maka katrol ini pun ikut bergerak naik berarti jenis katrol ini adalah katrol bergerak kita masuk lagi ke konsep katrol nah katrol itu KM KM itu keuntungan mekaniknya satu nah secara matematikanya sebagai contoh begini jika benda itu bebannya 10 N maka F-nya pun sama sebesar 10 N gaya angkatnya jadi tidak mempengaruhi hanya arahnya saja nah yang kedua katrol bebas itu keuntungan mekaniknya 2 sebagai contoh jika W-nya itu 10 N maka F-nya itu setengahnya yaitu 5 N nah kalau kita lihat soal ini jadi katrol tetap itu tidak ngaruh terhadap F yang mempengaruhi adalah katrol bergeraknya karena disini bebannya adalah 120 N maka F-nya berapa ya sudah 120 dibagi 2 sama dengan 60 gitu ya maka jawabannya adalah yang yang B sorry maaf jawabannya adalah yang yang B nah bagaimana Pak kalau katrolnya itu misalnya ada 2 katrol bebasnya maka tinggal dibagi saja 120 dibagi 2 nanti hasilnya itu dibagi 2 lagi jadi 60 hasil 60 itu dibagi 2 lagi sama dengan itu adalah 30 nah jadi nah seperti itulah soal cara mengerjakan soal nomor 4 mudah-mudahan soal 4 kamu bisa memahaminya bagi kamu yang tombol subscribe masih merah silahkan klik sampai warnanya berubah dan klik lonceng agar kamu tidak ketinggalan video barunya nah soal yang nomor kelima perhatikan gambar alat hidrolik berbentuk U berikut ini yang jadi pertanyaannya berat balok X pada tabung kecil agar alat hidrolik tetap seimbang nah dimana yang ditanya itu adalah berat X ini luasnya pada yang kecil ini 5 cm persegi sedangkan bebannya itu adalah 500 Newton dan luas yang keduanya adalah 100 cm persegi nah kita lihat anak-anakku ini masuknya ke dalam mekanika juga yaitu tentang tekanan nah jadi mekanika ini luas cakupannya nah baik langsung saja tadi kan di soal pertama juga tentang tekanan tadi bapak sebutkan tekanan itu kan ada zat padat zat cair dan gas nah inilah tekanan pada zat cairnya salah satu contohnya tapi tekanan zat cairnya itu masuk ke dalam hukum pascal nah nanti di tekanan zat cair itu ada berkaitan dengan hukum pascal ada hidrostatik nanti ada juga yang berhubungan dengan hukum arsimedes nah kenapa ini membedakannya ini aja dulu bagaimana membedakan pascal dengan hidrostatis begini aja cara gampang berlakunya hukum pascal ini ini bapak gerakin dulu mana kursornya jadi karena ini ditutup ini ditutup zat cairnya itu ada di dalam fluidanya maka tekanan di setiap titik itu sama kalau ini ditutup ini ditutup pascal itu begitu jika suatu fluida berada di dalam ruang tertutup maka tekanan di setiap titiknya itu sama itulah pascal bagaimana kalau hidrostatis kalau hidrostatis itu kan hidros itu kan air tekanan zat cair maka hidrostatis itu salah satunya terbuka jadi ininya misalnya kayak drum kalau drum atasnya terbuka bawahnya itu misalnya tertutup itulah tekanannya hidrostatis nanti ada di soal ada di bawah soal kita masuk saja ke hukum pascal karena hukum pascal tadi mengatakan di setiap zat cair titik ini tekanannya sama kita tahu sendiri karena sama berarti tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 nah karena tekanan itu adalah gaya dibagi luasnya maka A1 gaya A1 luas A1 gaya A2 luas A2 karena yang ditanya adalah berat balok X berat itu termasuk gaya FA maka kita masuknya ke sini X sedangkan luas 1 itu adalah 5 cm kita buat 5 sedangkan beratnya yang kedua itu adalah 500 Newton kita masuk 500 sedangkan luasnya itu adalah 100 cm persegi kenapa ini tidak dirubah tidak dirubah dalam meter sedangkan ini satuannya Newton kalian sudah tahu bahwa satuan itu ada yang secara SI ada juga yang bukan ini Newton itu satuannya internasional sedangkan cm ini belum kita tidak usah merubah kenapa karena ini perbandingan karena yang disini cm persegi ini cm persegi nanti habis saling menghilangkan itu ya jadi untuk menghemat energi nah maka maka dengan perkalian biasa ini dicoret 0 nya dicoret maka 5 x 5 25 jawabannya adalah 25 Newton bisa dipahami ya anak-anakku soal nomor 5 ini kita lanjut soal yang nomor ke 6 nah tentu pada soal nomor di atas menggunakan prinsip fisika apa ya tadi jawabannya adalah hukum hukum pascal nah dari mulai ini hukum hidrostatis arsimedes pascal cirinya itu fluidanya adalah tetap nah nanti di SMA itu fluidanya tetap masuknya itu fluidastatis sedangkan bernaule itu masuk ke dalam fluida dinamis nah nanti seperti apakah bernaule itu nanti pengembangannya kesananya cukup banyak oke kita lanjut saja soal nomor 7 nah nomor 7 ini pun bentuknya cerita nah ini ceritanya ini yang jelasin nomor 7 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruang tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya nah ini gas dalam ruangan tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya itu kata kuncinya menekan ke dindingnya kita lihat yang A lilin yang menyala menjadi padam ketika ditutup gelas ya lilin yang menyala pada saat ditutup di gelas maka tekanannya menjadi kecil apakah gasnya disitu neken nah itu tekanannya namanya tekanan kecil kemudian B balon yang berusudara lebih berat dari balon yang kosong sebenarnya balon di isu udara udara itu neken ke balon tapi disini bagian B itu kata kuncinya bukan begitu kata kuncinya itu balon yang berusudara lebih berat daripada balon yang kosong nah ini kata kuncinya perbandingan bahwa udara itu memiliki berat bukan ke tekanan ini gitu ya nah yang C balon yang berusudara naik ke angkasa nah ini ini balon berisi udara naik ke angkasa ini hubungannya bukan hubungan tekanan nah bahwa balon yang berusudara naik ke angkasa itu hubungannya dengan bahwa masa jenisnya itu lebih kecil nah kita lihat yang D meletusnya balon atau ban sepeda nah ini meletusnya balon kan udara yang ada di dalam balon itu menekan ke segala arah pada saat menekan ke segala arah balonnya itu meletus atau ban sepeda meletus nah ini menunjukkan bahwa gas itu menekan ke ruangan nah jadi yang tepat tujuh itu adalah yang D jadi OSN KSN hati-hati menganalisi soalnya karena ABC itu mirip-mirip gitu ya nah dengan D nya juga kita langsung ke soal nomor berikutnya nomor 8 nah nomor 8 perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana ini cerita ada ikan nah yang mana disini dalamnya apa namanya dalamnya air itu adalah 14 cm sedangkan masa jenisnya air ini ini 1000 kg per meter kubik sedangkan ikan ke bawah itu ke dasar itu 4 cm nah di dalam soal disebutkan jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter persegi nah maka tekanan hidrostatik yang di alami ikan tersebut bagaimana nah tadi sudah Bapak singgung di soal nomor 1 dan soal sebelumnya bahwa tekanan itu ini masuk ke dalam mekanisnya juga tekanan itu kan ada zat padat ada juga zat cair dan ada gas nah tekanan zat cair itu ada yang masuknya ke dalam hukum pascal tadi hukum pascal itu jika fluidanya itu tertutup nah kalau hidrostatik fluidanya itu salah satunya terbuka nah ini ini akan terbuka ini tertutup nah maka tekanannya adalah tekanan hidrostatik nah kita lanjut nah maka tekanan hidrostatis dirumuskan itu adalah rho gh rho nya itu adalah masa jenis zat cair g nya percepatan gravitasi h nya itu kedalaman nah kalau ini terbuka sebenarnya bisa juga yang ditanya tekanan totalnya jadi udara juga neken karena di dalam soal itu hanya tekanan hidrostatis saja tekanan hidrostatis itu tekanan oleh zat cair menggunakan persamaan ini nah karena ini lihat satuannya itu dalam satuan internasional maka pada saat dimasukkan ke dalam persamaan ini rho gh harus dalam satuan internasional juga satuan internasional disini rho nya sudah kilogram meter kubik tapi kedalamannya masih sentimeter maka harus dirubah dalam meter kita lihat nah rho nya itu adalah seribu g nya 10 h nya itu 14 kurang 4 10 cm kenapa harus dikurang 4 karena yang ditanya itu kan ikan ikan itu posisinya disini jadi inilah dalamnya h nya si ikan itu jadi h nya si ikan itu h ini dikurangi h ini maka muncullah h ini nah maka ini 14 dikurangi 10 berubah dalam meter adalah 0,1 meter nah kalau angka-angka ini dimasukkan ke dalam persamaan rogea maka didapat adalah 1000 newton per meter persegi mudah-mudahan soal nomor 8 juga kalian bisa memahaminya ya oke kita lanjut soal nomor ke-9 nomor 9 itu seorang siswa yang beratnya 450 newton menaiki tangga yang memiliki tingginya itu 3 meter siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik sampai ke atas yang ditanya daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut berapa yang ditanya daya ya kan daya itu kan hubungannya dengan listrik makanya disini wat-wat-wat-wat kan satuannya gitu kan nah daya nah ada hubungannya dengan berat ada juga dengan tinggi ada waktu maka begini di dalam fisika itu ini masuk ke dalam mekanikan juga nah energi di dalam fisika itu begini energi apa saja apakah energi itu kan ada energi listrik energi potensial energi kinetik energi apa lagi kalor juga termasuknya energi usaha energi potensial listrik tadi sudah energi foton semua energi itu yang satuannya sama prinsipnya secara fisika kursornya mana nih secara fisika yang satuannya sama itu bisa disamakan ulang lagi ya di dalam fisika itu selagi yang satuannya sama boleh disamakan nanti bapak kalau sempat ini akan buat materinya ini karena energi dikaitkan dengan energi listrik energinya energi apa kita lihat ini adalah usaha dikaitkan dengan energi listrik persamaan energi listrik itu yang berkaitan dengan rungus ini adalah P dikali T P nya itu adalah daya T nya itu waktu sedangkan usaha itu adalah F nya gaya D nya itu jarak nah nanti insya Allah bapak mudah-mudahan ini bisa membuat bagaimana persamaan-persamaan atau konsep-konsep di dalam fisika itu yang sering digabung-gabungkan gitu ya nah biasanya ini soal kayak gini maksudnya ke anak SMA udah terbisa begini seharusnya jadi konsep apa digabung dengan konsep apa itulah salah satunya jadi harus tahu jadi disini energi listrik dikaitkan dengan usaha nah yang mana usahanya itu adalah gaya dikali D atau S gaya dikali dengan jaraknya P dikali T nya yang ditanyakan usahanya maka F dikali D dibagi dengan T dengan catatan ini satuannya harus SI ini kita cek ini newton meter detik maka kuat satuannya ini semuanya sudah SI kita tinggal masukin maka jawabannya adalah 225 watt nah anakku mudah-mudahan nomor 9 kamu bisa memahaminya oke nomor terakhir 10 sebenarnya dari bumurni ini banyak cuman bapak baru sempat sampai nomor 10 dulu nanti nomor berikutnya kalian tunggu saja nanti bapak akan buat lagi soal berikutnya baik nomor 10 ini disebutkan AB itu menjadi magnet dengan data-data berikut jadi disini ada baja ada tulisannya baja kemudian dililit oleh kabel setelah dililit dihubungkan dengan beda potensial ini materinya itu masuk ke dalam kemagnetan nah kemagnetan itu nah bapak uraikan buat uraikannya seperti ini di SD itu materi kemagnetan hanya sampai cara membuat magnet kan cara membuat magnet kan ada tiga ada apa itu ada yang digosok ada yang induksi ada yang elektromagnetik nah ini SD masuk nih elektromagnetik tapi di SD tidak sampai dibahas sejauh ini nah tidak dibahas pada saat ini dialiri apa namanya beda potensial disininya kutub apa gitu nah itu tidak dibahas di SD itu hanya praktek bagaimana membuat magnet secara elektromagnetik gitu ya nah ini kalau soal yang seperti masuknya itu adalah di materi SMP menentukan kutub magnet gitu tapi kalau di SMA sudah lebih bagaimana menentukan besarnya medan magnet gaya magnet dan seterusnya nah kalau di SMA bagaimana besarnya medan magnet di pinggir dengan di tengah nah tentu dia berbeda nah baik nah karena ini masuk ke dalam ini SD naik sedikit ke SMP tapi tidak terlalu jauh nah pelan-pelan ya bapak ajarannya pelan-pelan gini caranya nah yang pertama kamu harus menentukan arah arus listrik terlebih dahulu arah arus listrik itu bagaimana menentukannya itu keluarnya dari kutub positif nih ini ya arah arus listrik arah arus listrik keluarnya dari kutub positif kutub positif itu cirinya yang bagaimana cirinya itu yang garisnya panjang ya ini beda potensial kalau yang garisnya itu sama panjang itu bukan beda potensial tapi kapasitor simbolnya ini simbol dari apa namanya beda potensial baterai jadi yang panjang itu positif yang pendek negatif arus listrik keluarnya dari yang panjang duluan pada saat keluarnya dari yang panjang duluan ini kan naik kenapa bapak gambarkan ini ke bawah perhatikan disini kan ada apa namanya kawatnya itu kan melilitnya begini ini melilit kemudian arahnya ke dalam ya kebayang ya dari ke dalam kemudian keluar turun ke dalam lagi turun gitu kan maka arus yang kelihatan sebelah sini itu arahnya ke bawah nah ini kata kuncinya ini anak-anak kamu harus ngerti ini proses dari sini sampai sini harus paham betul ya kepuluh lagi proses dari sini sampai sini harus paham betul oke setelah kamu paham kemudian menggunakan kaedah tangan kanan gunakan kaedah tangan kanan seperti ini lihat ya kaedah tangan kanan empat jari ini empat jari kan arahnya ke bawah empat jari itu menunjukkan arah arusnya nih arah arusnya kan ke bawah tuh ya maka empat jari arahnya ke bawah cocok nah sedangkan jempol ini apa arah jempol ini kan kesono ya ngarahnya ngarah ke B nah kalau ngarahnya ke B berarti kut yang jempol ini adalah menunjukkan kutub utara maka yang B itu adalah kutub utaranya tentu yang A adalah kutub selatan coba pelan-pelan bisa ya nah jadi jawabannya itu adalah yang C yang B nya itu kutub utara nah yang A nya itu kutub selatan kenapa jawabannya tetap ini juga kan ada utara dan selatan nah tapi sementara kenapa karena disini disoal itu adalah baja kalau baja kalau sudah menjadi magnet maka dia akan lama untuk hilang maka disebutnya tetap tapi kalau ini bahan itu ganti besi maka jawabannya adalah sementara baik anak-anakku mudah-mudahan nomor 1 sampai nomor 10 itu kalian bisa nah soal aslinya itu akan Bapak share di WA nah nanti tinggal minta ke guru pembimbing OSN di sekolah masing-masing terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti channel ini setiap minggunya ada video buat kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati